Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas ada info PKH terbaru hari ini Terkait info PKH hari ini dan BPNT April 2022 Yang saat ini proses pencairannya masih sedang dilanjut Mulai dicairkan merata di berbagai daerah di Indonesia Kemudian ada info PKH masih terkait PKH tahap 2 2022 kapan cair Yang masih sedang berlangsung pencairan PKH dan BPNT di bulan Mei tahun 2022 ini Ada informasi dari pusat bagi KPM PKH dan BPNT Simak info PKH hari ini KPM akan cair di bulan ini juga bantuannya Bagi yang belum cair bantuan uang tunai ini Nah seperti apa informasi selengkapnya Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara Klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya Supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini Baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya Penting untuk diketahui para KPM PKH dan BPNT Bahwasannya terkait pencairan PKH tahap 2 2022 Dan juga terkait pencairan bantuan tambahan uang tunai Yang saat ini sudah memasuki di bulan Mei tahun 2022 Ada informasi terbaru untuk pencairan bantuan uang PKH Dan BPNT yang mana proses pencairannya itu sudah mulai dicairkan Merata di berbagai daerah di seluruh Indonesia Dan proses pencairannya ini hampir akan selesai di bulan Mei 2022 ini Dan berikut ada kabar penting terkait pencairan bantuan PKH tahap yang kedua Dan juga terkait perkembangan pencairan bantuan tambahan uang tunai pada hari ini Nah bagi kalian KPM PKH dan BPNT ini wajib mengetahuinya Nah terkait pencairan bantuan tambahan uang tunai di bulan Mei ini Khusus bagi kalian para KPM PKH dan BPNT Yang mempunyai anak sekolah Memiliki kartu Indonesia Pintar Ataupun buku simpel KIP Nah bagi KPM dengan kategori ini harap siap-siap Nah kita sudah ketahui bersama pencairan bantuan tambahan uang tunai PIP Di tahun 2022 ini sudah mulai dicairkan Bagi KPM PKH dan BPNT Yang memiliki anak sekolah di tingkat SD, SMP Ataupun SMA Pemegang Kartu Indonesia Pintar Dengan rincian bantuan PIP di tahun 2022 ini Telah disalurkan per bulan April kemarin Itu sudah disalurkan kepada para penerima bantuan PIP Yang berasal dari pemadanan data DTKS Dapodik Nah pencairan tersebut untuk gelombang kedua Yang rekening simpelnya itu telah aktif Ini terdapat sebanyak 2.413.713 penerima Bantuan PIP yang telah cair bantuan PIP-nya Di bulan April 2022 kemarin Nah bagi kalian yang memiliki anak sekolah Yang masuk dalam SK nominasi pemilik Kartu Indonesia Pintar Namun belum cair uang bantuan PIP-nya Saya doakan selalu Semoga dalam waktu dekat ini Bantuan PIP anak sekolah kalian Semoga segera menyusul cair Karena di berbagai daerah di Indonesia Ini sudah banyak yang terpantau cair Sebanyak penerima sekolah yang sudah pada cair bantuannya Dan perlu diketahui juga Total penerima PIP atau bantuan PIP di tahun 2022 ini Itu ada sebanyak 17,9 juta Siswa sekolah dari mulai tingkat SD, SMP hingga SMA Dan ini artinya untuk pencairan bantuan program Indonesia Pintar atau PIP Ini akan ada beberapa gelombang-gelombang berikutnya Karena masih banyak di berbagai daerah Baik siswa atau siswi sekolah yang belum cair bantuan KIP-nya Di tahun 2022 ini Karena pencairan PIP dilakukan secara bertahap Nah kategori KPM PKH dan BPNT inilah Yang siap-siap akan mendapatkan bantuan tambahan uang tunai Berupa bantuan PIP anak sekolah Yang anaknya itu telah masuk SK nominasi Pemegang Kartu Indonesia Pintar Ataupun telah masuk di dalam SK pemberian PIP Nah ini bagi yang bantuannya itu belum cair di tahun 2022 ini Saya doakan semoga di bulan Mei ini Pencairan bantuan tunai PIP anak sekolah Anda Semoga segera menyusul cair semuanya Amin Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua